Bupati Bogor Ade Yassin mengatakan hingga sepekan terakhir setidaknya sudah 537.000 orang yang sudah divaksin. Ditambah sekitar 2.000 orang lagi yang diselenggarakan oleh Kadin sampai bulan Agustus, target 1,2 juta orang tercapai. Ade Yassin berharap dengan menggandeng Kadin dapat mempercepat vaksinasi di Kabupaten Bogor. Terlebih, di dalam Kadin banyak pelaku usaha yang menjadi prioritas vaksinasi. Sementara itu, Ketua Kadin Kabupaten Bogor Sinta Dececawati menjelaskan, dalam vaksinasi yang dilaksanakan tidak hanya pelaku usaha saja yang divaksin, namun masyarakat sipil, karangtaruna, serta sejumlah wartawan yang belum divaksin ikut dalam program vaksinasi yang dibagi menjadi dua tahap, yakni penyuntikan pertama dan kedua dan diikuti oleh 2.000 orang. Sinta menambahkan dengan suksesnya vaksinasi tersebut tidak menutup kemungkinan Kadin akan kembali melaksanakan vaksinasi masal. Hal senada juga dikatakan EF Joy Pendita selaku koordinator vaksin masal Kadin Kabupaten Bogor. Menurutnya, ini adalah salah satu bentuk komitmen Kadin untuk membantu Pemka Bogor, guna merealisasikan vaksinasi dengan melibatkan tenaga kesehatan yang bekerja sama dengan aparat terkait. Target mengantisipasi kerumunan menjadi hal penting saat pelaksanaan vaksinasi dan dibuktikan dari respon Bupati Bogor yang sangat mengapresiasi pelaksanaan vaksinasi di Geraha Kadin yang menerapkan protokol kesehatan ketat sesuai arahan Kemenkes. Dari Cubinong, Kabupaten Bogor, Cevi Elvi Adrian melaporkan.